Intro Meski sudah berbagai cara pemerintah daerah menertibkan pendistribusian gas 3 kg atau gas melon, salah satunya menertibkan pangkalan-pangkalan dan pedagang eceran. Namun kenyataannya tabung gas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut masih tetap langka di pasaran di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sehubungan hal itu, Bupati Tanah Laut Sukamta memerintahkan wakilnya Abdirahman untuk mengawasi seluruh pangkalan gas yang ada di wilayah Tanah Laut. Menurut Wakil Bupati Tanah Laut, Abdirahman, sejak dibentuk 8 Februari lalu, tim sudah menginventaris pangkalan dan warung-warung yang menjual gas melon. Abdirahman juga mengaku heran langkanya gas melon di Tanah Laut, padahal menurutnya sesuai laporan dari Pertamina dan Agen, jatah tabung gas melon untuk Tanah Laut sudah memadai, yakni sebanyak 2.900.000 tabung. Selain itu, tegas Abdirahman pihaknya melarang pemilik warung menjual gas melon dan memerintahkan untuk menggantinya dengan tabung pink atau ukuran 5,5 kg. Jika tidak, pemilik warung dan pangkalan akan ditindak. Jadi, mohon maaf, memang saya melihat ini harus ada sebelum nanti kartu kendali dibuatkan, dikendalikan oleh Menteri Daerah, saya minta tadi dikendalikan oleh Agen dulu, daftar penerima yang ada. Karena kalau daftar penerima didisipinkan, insya Allah, warung yang pangkalan ke titik yang tidak benar tidak terjadi. Nah, ini yang kami dapat melihat benar-benar khususnya ketahuan di situ. Itu masalah besar, karena pada posisi ketika tidak dimenotoring, tidak didisipinkan, tidak diminta daftar penerima, daftar penerima minggu ini, buang ini harus ada dengan bulan depan. Sementara itu, pelaksana tugas Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Tanah Laut, Farid Widyatmoko, membenarkan pihaknya telah memeriksa pemilik warung dan pangkalan yang menjual gas melon. Kepada pemilik warung, diberikan batas waktu untuk mengganti gas melon dengan tabung gas pink. Jika tetap nakal, akan diberikan tindakan tegas. Kemudian dari setelah itu, kita kembangkan sumber barangnya, terutama dari pangkalan. Karena disinyalir ada beberapa pangkalan yang melakukan penyipangan, dengan yang seharusnya menjual langsung ke masyarakat yang berhak, tapi ini dijual ke pengecer. Sehubungan terbentuknya tim pengawasan peredaran gas melon, warga berharap pengawasan terhadap pangkalan benar-benar dilakukan, sehingga tidak ada lagi gas yang berkeliaran di warung-warung yang dijual dengan harga di atas head. Selain itu, warga juga berharap tabung gas pink tidak akan mengalami kelangkaan di pasaran, seperti yang terjadi pada gas melon. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.